Intro Dikutip dari airspace review.com Tim Aksus Sat Bravo 90 Kopas Gat TNI Akatan Udara Terlibat dalam latihan gabungan TNI 2023 Tim Brazil melumpuhkan obyek strategis musuh Para personel pasukan khusus itu diangkut dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang Menggunakan pesawat CN-295 pada hari Sabtu 29 Juli Mereka dilengkapi dengan perlengkapan IPP set lengkap Guna melaksanakan perintah dari komando atas untuk melumpuhkan sasaran strategis musuh Yang berada di area Bandara Internasional Blimbing Sari Bayu Nguwangi, Jawa Timur Beberapa menit sebelum penerjunan Para prajurit Satuan Bravo 90 Kopas Gat Mengecek kembali kesiapan perlengkapan yang dipakai Untuk memastikan penerjunan berjalan dengan lancar Setelah pesawat berada tepat di atas area desert di Blimbing Sari Dengan ketinggian 9.000 feet di atas permukaan laut Para personel Sat Bravo pun mulai meloncat satu persatu Menembus keheningan malam Diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis Dalam latihan tersebut Area desert tidak terlihat tanda sama sekali Dengan tujuan agar kemampuan tempur para prajurit Semakin terasa seperti di medan tempur yang sebenarnya Berbekal titik koordinat desert 14 personel Sat Bravo 90 Kopas Gat Meluncur menggunakan parasut Free Fall Dengan senyap ke arah pendaratan yang gelap gulita Tanpa ada penerangan Setelah area desert ditemukan Personel Sat Bravo pun melaksanakan pendaratan Tepatnya di area persawahan Sekitar Blimbing Sari Target sasaran musuh masih berada di jarak 4 km Dari titik pendaratan Personel Sat Bravo setelah melaporkan kondisi pasukan ke komando atas Langsung bergerak menuju sasaran secara cepat dan senyap Pada penyerangan tersebut Sebanyak tujuh personel musuh berhasil dilumbuhkan Dan pusat Manpower Station berhasil disabotase Berkat keseriusan dan kegigian Latihan operasi khusus itu berjalan dengan baik dan lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!